Sekarang aku mau kasih pantun, khususnya buat yang suka komen julid Sambal goreng jengkol hati Mana cakepnya? Halo sahabatku, apa kabar? Semoga anda semua sehat selalu dan bahagia Kali ini aku mau masak sambal goreng jengkol hati Jadi ini adalah resep eksperimen Jujur aku belum pernah makan sambal goreng itu pakai jengkol Kalau pakai petek, kentang, dan hati sapi itu kan udah biasa Jadi aku mau coba nih, kira-kira seperti apa ya rasanya Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya Dan bagaimana cara memasaknya Bersama chef terabal-abal sedunia Semua sahabatku bisa memasak Berikut ini adalah bahan-bahannya Pertama-tama aku mau merebus hati sapinya dulu Jadi kalau hati sapi ini harus diumpukan dulu ya sahabatku Nggak enak kalau langsung dimasak Kita mau potong-potong jahe Ini jahenya Kita memar-memarkan aja Lengkuasnya juga sama Bawang putihnya juga sama Aku akan merebus hati sapinya Menggunakan star pan 5 in 1 dari Stain Cookware Ini keren banget loh sahabatku Kalau kita beli satu set Kita mendapatkan satu fry pan Dua wok sudah lengkap dengan tutup kaca yang tebal Dengan handle bag light wood seperti ini Yang bisa disusun Stuckable seperti ini Sudah dilapisi dengan granit grey blonde dari Jerman PFOE free Sehingga sangat aman untuk kesehatan Dan bisa digunakan di semua jenis kompor Termasuk kompor induksi Sekarang kita mau panaskan minyak Aku pakai minyak sekitar 3 sendok makan Kita mau tumis Jahe Lengkuas Dan bawang putih Juga daun salam Jadi kalau aku mau ungkep-ungkep Kayak ayam Kayak daging sapi gitu Bumbunya suka aku tumis sebentar Supaya lebih harum Ketimbang di cebur-cebur gitu aja Jadi kalau ditumis begini Dia lebih wangi sahabatku Bumbunya sudah wangi Kita mau masukkan air Ini aku pakai air sekitar 600 ml Kita pakai yang tutup Dan kita tunggu sampai mendidih Baru masukkan hati sapinya Sahabatku aku ada tips Cara merebus hati Khususnya hati sapi dan hati ayam Itu berbeda dibanding dengan kita merebus daging Jadi kalau merebus daging Baiknya dimasukkan ketika airnya belum mendidih Kalau merebus hati Baiknya setelah air mendidih Supaya hatinya tuh langsung ngeset Supaya nggak hancur ketika dibalik-balik Airnya sudah mendidih Kita masukkan hati sapinya Ini hati sapinya masih segar sahabatku Warnanya masih merah Masak hati sapi Pakain kaldu rasa sapi Jangan kaldu rasa ayam ya Nanti sapinya tersinggung Kita tutup Kita masak sekitar 30 menit Sambil menunggu hati sapinya direbus Kita mau haluskan bumbu Aku mau potong-potong dulu Serai Lihat sahabatku Pisau aku tajam banget Aku menggunakan pisau set dari Stein Cookware Namanya Neo Black Ini keren banget loh sahabatku Kalau kita beli satu set Kita mendapatkan talanan yang bagus kayak gini Lengkap dengan berbagai jenis pisau Gunting dan batu asa Dan kelebihan pisaunya ini Ditempat dengan motif gelombang Seperti ini Jadi kalau kita mau potong buah mangga Kentang Dia tidak menempel di pisau Ternyata sih sahabatku Kalau sesuatu yang dipotong Suka menempel di pisau Itu akan mudah keserimpat Dan membahayakan jari tangan kita Lengkuas Dipotong-potong dulu Jahe Kita masukkan aja Kedalam chopper mitochiba CH100 Bawang merah, bawang putih, kemiri Masukin Tomat Masukin Kita mau petik-petik dulu Tangkai cabai Ini aku pakai cabai keriting Sahabatku yang mau lebih pedas Bisa pakai cabai rawit ya Sebenarnya aku doyan banget Pedas Cuman Terkadang anggota keluarga lain Memrotes Tuh dipatahin gini aja Nah yang ini yang kecil-kecil ini Ini hasil panen aku nih di atas sahabatku Beda banget ya Tukang tanam cabai abal-abal Dibanding dengan petani aslinya Pakain minyak Supaya halus Kasih sedikit air Karena aku mau bumbunya ini halus Sudah halus Ini namanya chopper mitochiba CH100 Kalau kita beli satu set Kita akan mendapatkan dua mug Satu yang 700 ml Dan satu lagi yang 1 liter setengah Pisaunya tajam banget Dan mesinnya ini sudah ada heat protection Atau thermostat Sehingga tidak gampang angus Kita mau panaskan minyak Aku mau goreng jengkolnya sahabatku Kita nyalakan kompornya Ini namanya mito induction cooker Ini adalah induction cooker yang paling tipis Tebalnya hanya 1,7 cm saja Dilengkapi dengan tombol putar yang estetik Dengan permukaan gelas keramik yang tahan gores Sekarang aku mau menggoreng jengkolnya Jadi jengkol ini sebelumnya sudah direbus Ini sudah empuk Tapi digoreng dulu Supaya lebih aromatik Dan pas dimasak Nanti dia lebih awet Kalau disimpan Ini gorengnya sebentar aja ya sahabatku Jangan kelamaan Jengkolnya sudah mateng Kita angkat Ini gorengnya gak boleh kelamaan sahabatku Karena bakal keras Asal keluar aroma harum dari jengkolnya Sudah cukup ya Jengkol yang sudah digoreng Mau kita tumbuk Supaya dia lebih lembut Tuh Di toko-toko seperti ini Supaya pas dimakan Dia rasanya enak Dan bumbunya lebih mudah menyerap Kita pindahkan Ke wadah lain Sudah selesai Kita menumbuknya Sudah selesai Sudah 30 menit Kita merebus hati sapinya Kita mau matikan kompor Dan kita angkat Sekarang kita mau potong-potong Hati sapinya Hati sapinya sudah mateng sempurna Sahabatku Jadi pastikan kita masak hati sapinya ini Agak Lama ya Supaya dia mateng sempurna Hatinya ini aku potong agak lebar-lebar Untuk mengimbangi bentuk jengkolnya Ini hatinya empuk nih sahabatku Nggak keras Jadi hatinya ini Nggak dendam kayaknya deh Soalnya dia empuk Kalau hatinya keras Biasanya dia Sakit hati Setelah dipotong-potong ini Hati sapi ini akan kita goreng sebentar Sekalian aku mau potong-potong gula merah Tadi lupa sahabatku Hati-hati ya Menggorengnya Karena ini bakal meledak ya sahabatku Gorengnya juga jangan kelamaan Asal wangi aja udah Segini aja udah cukup Sekarang kita mau tumis bumbunya Sekarang aku mau kasih pantun Khususnya buat yang suka komen julid Sambal goreng jengkol hati Mana cakepnya? Dimakan dengan nasi panas Cakep Walaupun rasa dongkol di dalam hati Satu Biarkan Tuhan yang membalas Bener nggak sih? Oke minyaknya sudah panas Aku mau tumis dulu Daun salam dan daun jeruk Hati-hati Ini bakal meledak Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Kita tumis sampai bumbunya wangi ya Sampai mateng banget bumbunya ini Sampai dia split dari minyak Ini bumbunya sudah harum banget sahabatku Tapi kita tumis sebentar lagi ya Sampai bener-bener mateng Bumbunya sudah bener-bener mateng Ini sudah split dengan minyak Kita masukkan ketumbar bubuk Lada bubuk Dan santan Masukkan air asam jawa Gula merah Dan kaldu rasa sapi Masukkan hati Dan jengkol Kita masak Sampai santannya menyusut Santannya sudah menyusut Sambal goreng hati jengkolnya sudah mateng Lihat sahabatku Ini mah Bakal ngabisin nasi banyak ini mah Sambal goreng hati jengkol Eh Sambal goreng jengkol hati Mana yang duluan Ini sudah jam 4an Aku sudah lapar banget Ini aromanya dari masak tadi itu Sudah semeriwing Wangi banget Kita coba yuk Lihat sahabatku Jengkolnya pulen-pulen Ini hatinya Mau aduk-aduk dulu di nasi Lihat sahabatku Ini kalau makan pakai tangan gitu ya Pasti nyos mar konyos Makan Ini cakep banget sahabatku Cuma buat aku Karena aku memang doyan banget pedes Gitu ya Kurang pedes sih Tapi overall ini rasanya mantep banget Jadi selama ini kita kan masak Sambal hati kan paling pakai pete Pakai kentang gitu ya Ini pakai jengkol Ini rasanya enak banget Cakep banget sahabatku Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah Semoga sahabatku suka dengan resepnya Kalau suka kasih like Yang baru join Buruan subscribe Nyalakan belnya Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Mantap ini Nih Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.